Pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat atau Sabtu, umat Yahudi dilarang bekerja. Dalam kitab perjanjian lama, banyak disebut angka tujuh. Misalnya pada generasi ketujuh setelah Nabi Adam hiduplah Lamej selama 777 tahun, dan harus membalas dendam selama 777 tahun. Tujuh tahun langkah menuju kuil Sulaiman berhubungan dengan tujuh kisah tentang kuil-kuil Babylonia. Merpati Nuh menghilang selama tujuh hari, dan tanda-tanda kedatangannya juga muncul selama tujuh hari. Sungai Efrat terbagi menjadi tujuh kanal. Pada abad ke-14, sejarawan Mesir Al-Makurizi mengatakan bahwa orang-orang Kristen Koptik di Mesir merayakan tujuh pesta besar dan tujuh pesta kecil. Pesta yang dilangsungkan adalah tujuh untuk pesta kegembiraan dan tujuh untuk pesta kesedihan Maria. Oleh karena itu, dalam musik Renaissance, terdapat sejumlah lagu dengan tujuh suara yang biasanya dipersembahkan kepada perawan suci Maria, atau berkaitan dengan tujuh pahala roh kudus. Kita juga selalu mendengar tentang tujuh keajaiban dunia. Artinya, angka tujuh dijadikan patokan dan standar, serta momentum penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, bilangan tujuh juga memiliki kedudukan tersendiri. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dalam tujuh lapis, dan bumi juga tujuh lapis. Dia berfirman, Para ahli geologi di zaman modern telah menemukan bahwa bumi memang benar-benar terdiri dari tujuh lapis yang tindih menindih. Al-Quran telah menyatakan ini sejak empat belas abad yang lalu, saat tidak ada seorang pun yang tahu tentang lapisan-lapisan bumi. Subhanallah! Anehnya, penciptaan langit dan bumi ternyata diuraikan dalam Al-Quran sebanyak tujuh ayat. Langit diciptakan dalam tujuh lapis, lalu ada enam ayat dalam Al-Quran yang menerangkan penciptaan langit dan bumi. Apakah ini sebuah kebetulan? Setiap atom yang ada di alam ini terdiri dari tujuh lapis elektron yang tindih menindih. Ini adalah hukum yang berlaku di jagad raya dan bersaksi atas keesaan Allah, pencipta sang maha pencipta. Bagaimana atom yang merupakan unsur terkecil dari kosmos tersusun dari tujuh lapisan elektron, dan tidak mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu. Jumlah hari dalam seminggu juga tujuh. Jumlah not dalam tangga nada juga tujuh. Jumlah warna dalam pelangi juga tujuh. Bahkan jika kita mengamati alam di sekitar kita, akan kita dapati banyak hal yang mengandung angka tujuh. Sepertinya, Allah memang menyimpan rahasia angka tujuh di dalam jagad raya, lalu menyimpannya sekali lagi dalam Al-Quran untuk mengatakan kepada kita bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Al-Fatiha, surat teragung dalam Al-Quran, Rasul S.A.W. bersabda, Surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tujuh yang diulang-ulang. Hadith Riwayat Bukhari. Surat Al-Fatiha disebut juga dengan As-Sab'ul Mafani atau tujuh yang dibaca berulang-ulang dan terdiri dari tujuh ayat. Dan yang menakjubkan, surah Al-Fatiha mengandung sistem bilangan yang bertumpu pada bilangan tujuh. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? Tidak hanya di dunia, saat menjelaskan Ihwal Akhirat, angka tujuh juga sering disebutkan dalam Al-Quran. Kata Qiyamah misalnya terulang sebanyak tujuh puluh kali dalam Al-Quran. Kata Jahannam terulang tujuh puluh tujuh kali dalam Al-Quran. Allah S.W.T. juga telah mengancam setan dan pengikut-pengikutnya dengan neraka sebagai pembalasan bagi segala macam kejahatan yang pernah mereka perbuat. Neraka yang akan didiami oleh orang-orang yang sesat itu terdiri atas tujuh tingkat. Tiap-tiap tingkat didiami oleh orang-orang yang dosa dan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah mereka perbuat. Pada hari kiamat kelah Allah S.W.T. akan memerintahkan para malaikat untuk menangkap dan membelenggu orang kefir dengan berfirman. Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasra. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 30 hingga 32. Kemudian saat menerangkan keluasan ilmu Allah dalam surat Luqman ayat 27, Al-Quran mengibaratkan bahwa seandainya seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah itu dan seluruh air laut dijadikan tintanya, lalu ditambah dengan tujuh kali sebanyak itu, maka kalimat Allah itu belum juga habis tertulis. Demikianlah, kita melihat bahwa angka tujuh adalah angka yang paling istimewa dan paling banyak disebutkan dalam Al-Quran setelah angka satu. Angka tujuh adalah angka yang paling sering muncul dalam sistem alam raya. Lalu apakah dengan demikian Allah memang mengistimewakan bilangan tertentu? Apapun jawabannya, yang pasti angka yang paling sering disebut dalam Al-Quran setelah angka satu adalah angka tujuh beserta kelipatan tujuh. Ibnul Qayyim Rahimahullah pernah membahas angka tujuh saat menafsirkan hadith Nabi yang artinya, barang siapa memulai paginya dengan tujuh buah kurma aliyah, maka tidak akan mempanjika terkena racun atau sihir. Kemudian Ibn Qayyim menjelaskan, adapun khasiat angka tujuh, maka itu terjadi dalam hukum alam dan hukum syariat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit sebanyak tujuh lapis, bumi juga tujuh lapis, jumlah hari juga ada tujuh, dan manusia diciptakan dalam tujuh tahapan. Di sisi lain, Allah telah mengajarkan pawaf sebanyak tujuh kali putaran, sa'i antara sofa dan marwah juga tujuh kali putaran, melontar jumrah juga tujuh-tujuh, takbir pada sholat Eid juga tujuh kali pada rokaat pertama. Nabi SAW juga bersabda, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat, saat usianya sudah mencapai tujuh tahun. Sewaktu sakit, Nabi SAW pernah memerintahkan agar disiram air sebanyak tujuh girbah. Kaum Adh mendapat azab dari Allah berupa angin kencang selama tujuh malam. Nabi SAW pernah berdoa agar menimpakan tujuh tahun, Pacek Klik, sebagaimana tahun Nabi Yusuf kepada salah satu gabilah. Allah pernah mengibaratkan pelipat gandaan sedekah dengan sebutir biji gandum yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai terdiri dari seratus biji. Tangkai-tangkai gandum yang dilihat oleh umat Nabi Yusuf dalam mimpi berjumlah tujuh. Jumlah tahun untuk menanam juga tujuh. Dan akan masuk surga dari umat ini sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisa. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, tidak diragukan bahwa angka ini memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki oleh angka lain. Angka tujuh sudah menghimpun semua jenis angka dan sifat-sifatnya. Angka ada yang ganjil dan ada yang genap. Sedang angka ganjil ada yang pertama dan ada yang kedua. Sementara semua ini tidak terhimpun pada angka di bawah angka tujuh. Meski demikian, hanya Allah SWT yang lebih tahu tentang hikmah sebenarnya dari pengkhususan angka tujuh. Baik dalam takdir maupun ajarannya. Wallahuaklam. Pemirsa Khesanah Ada keterangan dari Tamim Ad-Dari, seorang pelaut dari Syam yang terdampar di sebuah pulau terpencil lalu bertemu dengan sosok besar dan dirantai. Belakangan setelah bertemu Nabi SAW di Madinah, ia mengetahui inilah sosok Dajjal yang kelah akan muncul di akhir zaman. Lalu dimanakah pulau terpencil tempat Dajjal dikurung? Karena dengan perkembangan teknologi, saat ini hampir semua tempat di muka bumi ini bisa diakses dengan satelit dan tidak sulit untuk melacaknya. Lalu apa sulitnya saat ini menemukan jejak pulau yang pernah disinggahi salah seorang sahabat Nabi SAW itu? Karena meskipun tempat itu terpencil, toh pada zaman moda transportasi masih sederhana, sahabat Tamim Ad-Dari tetap bisa kembali ke tempat asalnya lalu pergi ke Madinah. Belakangan beredar kabar, pulau itu ada di sebuah pulau terpencil bernama Sokotra. Kawasan yang masih termasuk dalam wilayah Yaman. Lalu mengapa pulau ini disebut-sebut sebagai tempat dikurungnya Dajjal? Karena lokasinya yang terpencil dan karakter pulaunya yang berbeda dengan pulau-pulau lain di dunia. Dunia menyebut pulau ini dengan sebutan pulau alien, bahkan ada yang menyebutnya sebagai neraka dunia. Mungkin karena banyak hal aneh di dalamnya yang tidak ditemui di belahan bumi lain. Pulau yang dianugerahi UNESCO sebagai warisan dunia inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai tempat paling pelik di muka bumi. Itulah mengapa orang kemudian mengaitkan dengan hadith Rasulullah SAW tentang pertemuan seorang Arab Nasrani yang terdampar di sebuah pulau aneh dengan sosok besar terbelenggu. Sosok yang kemudian disebut Rasulullah SAW sebagai sosok Dajjal yang kelakkan muncul dan membuat kerusakan di muka bumi. Pulau Sokotra yang berarti pulau kebahagiaan terletak di lautan Hindia, lebih dekat ke tanduk Afrika sekitar 80 km. Ironinya pulau ini termasuk wilayah Yaman. Padahal jaraknya lebih jauh sekitar 350 km di luar semenanjung Arabia. Bahkan penduduk Yaman sendiri merasa asing dengan pulau ini. Sekitar 40 ribu penduduknya menggunakan bahasa tersendiri, bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang disebut Sokotri. Menurut penelitian, pulau Sokotra merupakan pulau yang terbentuk sejak jutaan tahun silam dengan bentuk asli seperti ini. Tak terusik oleh gerakan geologi dari wilayah bumi lainnya. Karena itulah, makhluk hidup yang ada di pulau ini bersifat endemik, tidak ditemui di belahan bumi lain. Karena keunikan tempat inilah, pemerintah Yaman sengaja tidak banyak mempromosikan kepada dunia sebagai tempat wisata untuk menjaga keaslian alamnya. Banyak goa-goa di pulau ini, bahkan tak sedikit penduduk yang tinggal di goa. Apalagi ada sejumlah goa yang posisinya menghadap ke laut Hindia. Topografi ini memang mirip dengan kisah seorang Nasrani Tamim Ad-Dari yang diceritakan Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di pulau terpencil dan aneh disebutkan secara rinci dalam hadith riwayat muslim. Tamim Ad-Dari pergi naik kapal bersama 30 orang temannya. Namun di tengah perjalanan kapal mereka terkena badai hingga terdampar di sebuah pulau. Saat memasuki pulau itu, Tamim Ad-Dari dan temannya berjumpa dengan seekor binatang yang aneh. Bulunya tebal sehingga tidak jelas perbedaan antara kepala dan ekornya. Binatang ini bisa berbicara sehingga Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya bertanya, Siapakah kamu ini? Sang binatang menjawab, Aku adalah Al-Jassassah. Tamim dan para rekannya kembali bertanya, Apakah Al-Jassassah itu? Tapi binatang itu justru berkata, Kalian pergilah ke seorang laki-laki yang ada di rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Tamim mengira binatang itu setan. Maka Tamim dan ketiga puluh rekannya segera pergi ke tempat yang ditunjukkan. Di dalamnya ada sosok besar, kedua tangan dan kakinya terbelenggu. Sosok itu justru melontarkan pertanyaan saat Tamim Ad-Dari bertanya tentang identitasnya. Kalian telah mampu mengetahui tentang Aku. Maka beritakan kepada Aku siapakah kalian ini? Tamim Ad-Dari kemudian menceritakan perjalanannya hingga terdampar di pulau ini serta pertemuannya dengan binatang aneh bernama Jassassah. Lalu sosok besar itu meminta beberapa informasi penting tentang kebun kurma, kondisi danau Tiberias dan mata air Zugari. Tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW. Lalu Tamim berkata, Sang Nabi telah muncul di Mekah dan saat ini tinggal di Madinah. Orang itu kembali bertanya, Apakah orang-orang Arab memeranginya? Tamim dan rekannya menjawab, Iya. Tamim juga menjelaskan bahwa Sang Nabi mampu memenangi peperangan dan orang-orang Arab taat kepadanya. Setelah itu orang besar itu berkata, Sesungguhnya baik bagi orang-orang Arab untuk taat kepada Sang Nabi. Dan aku katakan kepada kalian, Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dacal. Dan aku hampir diberi izin untuk keluar. Aku akan masuk ke seluruh negeri. Aku akan tinggal di bumi selama empat puluh malam. Kecuali di kota Mekah dan Madinah. Keduanya adalah tanah haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk ke salah satu kota itu, malaikat menghadangku. Mereka menghunuskan pedang ke arahku. Pulau Sokotra memang memiliki banyak persamaan dengan kisah Tamim Ad-Dari. Para penduduk sendiri pun tahu akan beredarnya kabar bahwa pulau mereka sering dikaitkan dengan tempat dikurungnya Dacal. Terima kasih telah menonton! Jepang ke arah, Semua, apa yang dikatakan emisi dikaitkan ini? Bagaimana dukungan sekarang? Tidak itu banyak, bukan kisah Paketan ini. Bagaimana dengan sama dengan kisah Tanyi? Bagaimana dengan semua cahad? Bagaimana dengan kisah Tanyi? Bagaimana dengan kisah Tanyi? Tanya mana dengan kisah Tanyi? Kisah Tanyi yang berada dikaitkan sehingga, selamat menikmati 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 Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200 Al-Quran Surah Al-Quran selamat menikmati 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 selamat menikmati